Hai halo halo semua balik lagi sama gua remora selamat datang di planet zoozeri sandbox selamat datang di Nusa loka zoo dan buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan juga like ya teman-teman thank you Oke teman-teman kita balik lagi di Nusa loka zoo episode kelima dan dimana di episode kali ini kita mungkin enggak buat exhibit dulu teman-teman rencananya kemarin emang pengen bikin exhibit tapi ternyata dari komen-komen yang gua baca ini tuh ternyata banyak saran-saran untuk diselesaikan dari episode sebelumnya teman-teman jadi mungkin di episode ini kita akan coba ya nambahin beberapa platform-platform mungkin ya teman-teman sebelum kita lanjut ke exhibit lagi nanti Oke jadi apa aja yang bakalan kita bikin di episode ini kita mulai dari yang pertama dulu nih teman-teman Oke yang pertama disini teman-teman ya kalau kalian lihat kemarin itu kan disini masih kayak belum ada apa-apa terus juga disini juga masih jalanan doang masih rumput ya kan sekarang sudah gua benerin gua rapiin lagi teman-teman walaupun ya belum banyak tumbuhan tumbuhan yang merambat disini teman-temannya tapi ya setidaknya sudah sedikit lebih rapi daripada sebelumnya menambahkan disini mungkin ada kayak taman-taman kecil yang gua kasih ini tumbuhan-tumbuhan dan juga ada pohon palem yang menjulang tinggi nih Widih terus kemudian juga di sebelah sini ini ada ya kayak atap-atap gitu kayak kanopi gitu teman-teman supaya di area sini tuh nggak terlalu panas ya kan kalau kemarin kan kalian lihat kebuka banget tuh nah disini gua coba tambahin atap gini supaya area sini tuh agak lebih adem sedikit ada pelindung atasnya lah biar terhindar dari terik matahari teman-teman terus disini juga ada patung-patung yang bentuk reptil-reptil gini teman-teman karena sebenarnya ini buat nandain bahwa ini bakalan jadi area reptil house teman-teman ya jadi disini kayak ada patung siluman ular siluman ular teman-teman abaikan aja ya terus disini juga ada siluman sebenarnya gua bingung ini kepalanya ular tapi badannya badan manusia gini teman-teman ya mungkin ini bisa bisa disebut siluman buaya aja kali ya tapi bukan buaya darat ya teman-teman kalau buaya darat mah nggak mungkin disini Oke teman-teman selanjutnya di area sini nah di area sini kemarin itu kan gua bilangnya di sini itu buat hewan reptil dan juga mungkin ada satwa-satwa lainnya atau hewan-hewan lainnya nah di komentar-komentar juga banyak saran-saran termaksud salah satunya buat ngasih nama teman-teman dan kemarin gua nanya juga kan nih bagusnya buat apa nah dari komen-komen ini banyak yang interesting ternyata kalau tempat ini tuh dijadiin reptil house teman-teman dan juga benarnya ya emang diperuntukkan buat reptil house juga sih sama rencananya akan buat ada di dalamnya itu nanti ada hewan lain juga hewan-hewan besar kayak kemarin gua bilang orang-utan juga bisa masuk di dalam sini cuma ya nanti kita lihat deh seperti apa teman-teman Nah untuk saat ini kita akan buat area ini jadi reptil house dan juga di sini gua sudah dapat eh nama yang bikin gua interest dan juga dari komen-komen kalian kemarin juga sudah gua baca keren-keren cuman ada satu yang bikin gua interesting dengan cara namanya di sini dari Reza ramadhanu 1499 katanya jadikan namanya jadi reptil oka wih kede kalau gitu kita langsung aja boom dan akhirnya resmi kita udah namain teman-teman untuk area ini jadi reptil oka dan untuk selanjutnya mungkin kita akan nge-build di dalamnya dan akan coba kasih beberapa hewan-hewan reptil dengan mini exhibit tapi sebelum itu ada beberapa tungkus yang harus kita selesaikan dulu teman-teman Oke kita selesaikan dulu Nah untuk selanjutnya di bagian kandang otter dulu teman-teman kita benerin kita selesaiin dulu kemarin di komentar di video sebelumnya itu ada beberapa saran-saran katanya bang untuk jayan otternya ditambahin lagi karena jayan otter itu hidupnya berkelompok Oke berarti yang pertama kita akan coba tambahkan lagi jayan otter disini teman-teman langsung kita ke animal trading Oke ini udah langsung berarti kita langsung pilih ada Agapito ada Leticia ada Maria berarti kita coba tambah lagi Agapito terus kemudian Leticia dan juga mungkin kita coba tambah dua lagi deh jadi total ada Oh nggak bisa satunya kita refresh Oke ini ada jantan Emiliano berarti kita langsung masukkan mereka ke dalam exhibit jadi total ada enam ekor sekarang teman-teman terus kemudian juga ketanya Bang itu di hard shelter tolong ditambahin tempat tidurnya karena belum ada Oke kita cobain tambah Witter bidding Iya ya kok gua lupa ya hehehe Terima kasih buat kalian yang sudah ngingetin Oke berarti kita coba tambah disini untuk habitat biddingnya dan oke jadi sekarang jayan otternya udah punya tempat tidur teman-teman sebelumnya nggak ada sekarang sudah ada dan Oh ya ini dia nih jayan otternya oke langsung masuk teman-teman ini Emiliano ini malah yang terakhir tadi malah duluan masuk eh ini Emiliano udah masuknya teman-teman dan ya sekarang total sudah ada enam ekor jadi sekarang sudah ada enam ekor disini ya teman-teman jadi sekarang mereka sudah berkelompok sesuai dengan saran teman-teman kalian nih karena memang berang-berang itu hidupnya berkelompok ya teman-teman jadi wajar dan memang sudah seharusnya kalau kita buat dalam satu kandang ini mereka berkelompok tuh kan seru jadinya lihat mereka ramai-ramai berlarian dan benang-renang teman-teman wih jadi semakin ramai kolamnya dan ini berang-berangnya belum ada namanya teman-teman jadi kalau kalian pengen namain sesuai dengan nama yang kalian inginkan nanti kalian tulis aja di kolom komentar dan satu lagi yang gua lupai disini teman-teman yaitu information word jadi disini kebetulan sudah ada information word yang udah gue siapin dan kita akan taruh ini di depan sini Oke kita ganti dulu displaynya ini jayan jayan otter ya kita cari dulu jayan otter Oke jayan ntheater bukan jayan otter Oke ini dia teman-teman jayan otter terus disini satu kita akan taruh dua deh jadi satunya di sebelah sini Oke mungkin biar nggak lupa kita juga kita akan coba kasih ini teman-teman kita akan kasih donation box donation box itu sangat penting buat tiap exhibit nah ini kita akan kasih satu di pojok-pojok sebelah sini untuk donation boxnya Oke nice Oh ya ternyata di bagian kandang kasuari belum ada juga teman-teman jadi kita akan kasih disini juga not earn kasuari ada di es otong kasuari nah kemarin lupa kalau kalian nggak ingatin mungkin disini selamanya nggak ada informasi moodnya teman-teman terima kasih ya udah ngingetin Oke jadi disini ada tiga information board lumayan ini buat nambah-nambah indikator education biar nanti kalau pengunjungnya udah masuk mereka langsung meningkatkan education indikatornya teman-teman Oke Oke teman-teman jadi untuk bagian tugas-tugas yang udah kalian sampaikan udah gua kerjain walaupun sebenarnya masih banyak si PRnya teman-teman tapi ya sedikit-sedikit udah kita benerin dan kita rapiin teman-teman Nah selanjutnya kita akan build area reptiloka ini teman-teman Oke mungkin biar nggak usah lama-lama langsung aja kita gas area reptilokanya let's go selamat menikmati 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 selamat menikmati